Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Andi guru geografi batuan sedimen apakah yang dimaksud dengan batuan itu batuan adalah benda padat atau solid yang terbuat secara alami dari satu macam atau lebih mineral pembentuk batuan batuan berasal dari magma yang berasal dari dalam perut bumi kemudian keluar melalui jalur-jalur ekstrusi seperti pipa kawah pada suatu gunung berapi jenis-jenis batuan berdasarkan cara terbentuknya ada beberapa yang pertama adalah batuan beku kemudian batuan sedimen dan batuan metamor kali ini kita membahas tentang batuan sedimen nah apakah batuan sedimen itu batuan sedimen atau sedimentary rock merupakan batuan yang terbentuk karena peristiwa pengendapan bahan pembentuknya oleh berbagai energi pengangkut seperti air angin dan gletser batuan sedimen disusun oleh material penyusun antara lain pasir lumpur dan kerikil yang mengalami proses pengendapan pengerasan setelah terendapkan Hai ciri-ciri dari batuan sedimen yang pertama adalah ciri khas pertama yaitu memiliki perlapisan yang jelas kita bisa lihat di gambar ini batuan sedimen memiliki banyak sekali lapisan pada setiap pengendapan Hai kemudian batuan sedimen bersifat plastik atau berputir karena tersusun dari beberapa material seperti pasir lumpur dan kerikil Hai batuan sedimen biasanya banyak memiliki fosil di dalamnya bagi contoh misalnya ini binatang-binatang laut atau binatang-binatang sungai kerang-kerangnya ini ikut ikut bersama peterendapkan dalam suatu tempat dan ikut mengeras menjadi satu dengan material penyusun yang lain Hai contoh dari batuan sedimen yang pertama misalnya adalah sandstone kemudian limestone Hai batuan konglomerat dan gipsum Hai jenis batuan sedimen berdasarkan klasifikasi yang lain misalnya adalah batuan sedimen menurut berdasarkan bahan pembentuknya yaitu batuan sedimen plastik untuk yang pertama apakah batuan sedimen plastik itu yaitu batuan sedimen yang terbentuk dari puing-puing batuan hasil pelapukan Hai contoh dari batuan sedimen plastik yang pertama misalnya adalah breksi atau Bresia breksi merupakan batuan sedimen plastik yang tersusun atas fragmen sudut besar lebih dari 2 mm Hai imfragmen penyusurnya besar ya kemudian ruang-ruang diantara adalah fragmen yang besar diisi oleh fragmen partikel yang lebih kecil atau semen mineral yang mengikat batu secara bersama-sama Hai batuan sedimen plastik yang kedua adalah konglomerat Hai batuan konglomerat adalah batuan sedimen plastik yang mengandung partikel bulat besar lebih dari 2 mm dengan ruang diantara kerikil biasanya juga diisi oleh partikel-partikel yang lebih kecil dan mineral yang mengikat batu secara bersama-sama pula Hai batuan sedimen plastik yang ketiga adalah batuan pasir atau sandstone sandstone sebagian besar terdiri dari puing-puing pelapukan Hai dimana sandstone ini memiliki ukuran pasir antara seper 16 hingga 2 mm sandstone banyak yang terdapat di lingkungan dengan jumlah pasir yang besar seperti pantai gurun dataran banjir hingga delta Hai batuan yang keempat yang merupakan sedimen plastik adalah batu lanao atau siltstone batu lanao adalah batuan sedimen plastik yang terbentuk dari puing-puing pelapukan berukuran kecil ukuran antara seper 256 hingga seper 16 mm Hai contoh batuan sedimen plastik yang kelima berikutnya adalah batu serpih atau shell batu serpih merupakan batuan sedimen plastik yang terdiri dari puing-puing pelapukan seukuran tanah liat ukuran partikel penyusunnya seper 256 mm Hai biasanya pecah menjadi potongan-potongan tipis dan datar Hai baik berikutnya adalah batuan sedimen Hai berdasarkan bahan pembentuknya adalah batuan sedimen kemis yaitu batuan sedimen yang terbentuk ketika bahan pembentuknya terlarut dan mengendap di dalam larutan Hai contoh dari batuan sedimen kemis misalnya yang pertama adalah batu garam atau rock salt batu garam terbentuk dari penguapan air laut atau sedimen salin batu garam dikenal juga dengan nama mineral lain yaitu halit batu garam jarang ditemukan di permukaan bumi kecuali di daerah beriklim yang sangat kering Hai batu garam digunakan sebagai bahan perawatan jalan raya pada musim dingin Hai beberapa halit juga diproses sebagai bumbu untuk makanan Hai contoh berikutnya dari batuan sedimen kemis adalah biji besi atau iron core biji besi atau iron core terbentuk dari ketika oksigen dan besi bergabung dalam larutan dan mengendap sebagai sedimen Hai contoh batuan kemis yang ketiga adalah Hai batu lijang atau shard batu lijang merupakan batuan sedimen kemis yang terbentuk secara mikrokristalin atau kriptokristalin Hai batu lijang tersusun dari silikon dioksida Hai berikutnya adalah batu api atau flint contoh keempat dari batuan sedimen kemis batu api atau flint merupakan batuan api atau batu api yang merupakan sedimen keras yang jika pecah akan memiliki dari fraktur konkoid Hai batu api terbentuk sebagai nodul di batuan sedimen seperti kapur dan batu kapur laut Hai contoh batuan sedimen kemis berikutnya adalah dolomite atau dolomite rock dolomite dikenal juga dengan nama dolostone merupakan batuan sedimen kimia yang sangat mirip dengan batu kapur Hai dolomite diperkirakan terbentuk ketika batu kapur atau lumpur kabur dimodifikasi oleh air tanah yang kaya magnesium Hai contoh berikutnya dari sedimen kemis adalah batu gambeng atau kapur sering disebut juga dengan limestone batu kambing adalah batuan sedimen yang penyusun utamanya adalah kalsium karbonat Hai batu kambing dapat terbentuk secara organik dari akumulasi cangkang alga karang dan kotoran tinja batu kambing juga dapat pula terbentuk secara kimia dari pengendapan kalsium karbonat dari danau atau air laut Hai berikutnya adalah batuan sedimen berdasarkan bahan pembentuknya yaitu batuan sedimen organik yaitu batuan sedimen yang terbentuk dari akumulasi puing-puing tumbuhan dan hewan Hai contoh dari batuan sedimen organik adalah batubara Hai batubara merupakan batuan sedimen yang terbentuk dari puing-puing sisa makhluk hidup terutama tanaman dan tumbuhan puing-puing tanaman sebagai bahan pembentuk batubara ini biasanya terakumulasi di lingkungan rawa Hai batubara mempunyai sifat mudah terbakar sehingga dalam penambangannya atau tujuan penambangannya memang banyak digunakan sebagai bahan bakar baik itu tadi adalah contoh-contoh dari batuan sedimen sekian terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh